Salah satu partai catur keren dari Iren Harisma Sukandar terjadi pada kejuaraan catur wanita Asia 2014 di Sarjah Uni Emirat Arab sebuah turnamen yang sukses dijuarai oleh pecatur cantik kelahiran Jakarta 7 April 1992 tersebut Iren Harisma Sukandar sebagai putih berhadapan dengan dan woman Grandmaster asal Vietnam yakni Hoang Thi Baudram partai catur ini sendiri diawali dengan varian Karpov pada pertahanan karokan selanjutnya gajah putih ke C4 pion E6 kuda ke F3 kuda ke hitam ke F6 kuda makan kuda skap hitam membalas dengan kuda makan kuda Iren Sukandar kemudian rokado pendek gajah hitam ke tujuh pion C3 dan setelah Hoang Thi Baudram melakukan rokado pendek Iren dan Harisma Sukandar melangkahkan menteri E2 pion C5 gajah G5 pion makan pion langsung disambut dengan benteng A putih D1 mengepin pion dan setelah hitam melangkahkan pion ke A6 Iren Sukandar makan pion hitam dengan benteng sekaligus menyerang menteri menteri menghindar ke C7 kuda putih E5 pion hitam ke B5 menyerang gajah gajah menghindar ke D3 selanjutnya langkah gajah hitam ke B7 dan pada posisi ini Iren Harisma Sukandar membuat langkah agresif pengorbanan kuda ke D7 dan jika sekarang hitam melangkahkan kuda makan kuda akan dibalas dengan gajah makan gajah menyerang benteng dan jika benteng menghindar ke L8 sekaligus menyerang menyerang gajah salah satu variasi lanjutan adalah seperti ini gajah makan pion H7 skak raja makan gajah menteri putih D3 kembali skak raja ke G8 benteng putih makan kuda D7 karena tamu dengan varisi tersebut pada game aslinya setelah langkah kuda putih D7 Huangti Bautram memilih langkah menteri ke C6 ancaman skak mat dalam satu langkah Iren Harisma Sukandar kemudian merespon dengan langkah kuda makan kuda di F6 skak yang dibalas dengan gajah makan kuda menyerang benteng Iren Harisma Sukandar kemudian menangkis ancaman skak mat di peta K2 dengan gajah ke E4 menyerang menteri dan setelah menteri hitam menghindar ke C5 Iren Sukandar membuat langkah kutan ia mengorbankan gajah dengan makan pion hitam H7 skak raja hitam makan gajah langsung disambut dengan menteri putih ke G5 kembali skak raja kembali ke G8 namun setelah Iren Harisma Sukandar melangkahkan benteng ke G4 ancaman skak mat dalam satu langkah pada posisi ini huang tibautram terpaksa menyerah Hai huang tibautram terpaksa menyerah karena pada posisi ini raja hitam sudah berada dalam kondisi kritis dan naasnya tak ada cara untuk menyelamatkan raja hitam selamat menikmati